nah disini H0 nya itu E sama dengan 0 ini maksudnya korelasinya kemudian untuk H1 itu ada beberapa macam ada 3 bisa saja nilai E itu kurang dari 0 yang artinya X dan Y itu mempunyai hubungan yang negatif atau bisa saja E itu lebih besar dari 0 dimana X dan Y mempunyai hubungan yang positif atau E tidak sama dengan 0 berarti X dan Y berhubungan ya kalau ini satu arah ya pengujian satu arah kalau yang tidak sama dengan itu dia pengujian dua arah nah untuk pengujiannya itu kita tentukan H0 nya ya kemudian memilih H1 nya dari 3 ini dipilih salah satu ya kemudian yang kedua berikutnya itu menentukan besarnya nilai kesalahan jenis pertama yaitu alphanya berapa biasanya digunakan alfa sebesar 5% setelah diketahui alfa kemudian kita mencari T hitung atau T0 yang nanti dibandingkan dibandingkan dengan T alfa itu untuk pengujian yang satu arah ya yang kurang dari atau lebih dari kemudian yang untuk T alfa per 2 itu digunakan untuk pengujian dua arah yang bukan sama dengan ya disini rumusnya T0 sama dengan R dikali N min 2 dibagi dengan 1 min R kuadrat untuk T tabelnya itu derajat bebasnya N min 2 ya dari sini pengujian hipotesis ada yang ditanyakan ada yang bingung oke nah contohnya disini ini ada kalau misalnya H0 itu E sama dengan 0 dan menggunakan H1nya E kurang dari 0 itu akan tolak H0 jika T hitung kurang dari min T alfa kemudian untuk yang lebih besar dari itu tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T alfa sedangkan untuk yang bukan sama dengan 0 itu tolak H0 jika T hitung kurang dari T alfa per 2 atau T hitung kurang ini salah ya harusnya harusnya positif coba dilihat di buku itu T hitung lebih besar dari T alfa per 2 ya ini harusnya lebih besar ya dari T alfa per 2 ya benar mak anis ya kemudian dimasukkan ke nilai T hitung R nya tadi kan sudah ketemu ya 0,98 533 kemudian N nya berapa tadi N nya 5 ya kemudian kurangi 2 dibagi dengan akar 1 min R kuadrat R kuadratnya 0,97 sehingga didapatkan nilai T hitungnya itu 10, sekian ya kita bulatkan jadi 10 nah kemudian kita mencari nilai T alfa ya T alfanya berapa T alfa alfanya 0,5 dengan derajat bebas N min 2 berarti derajat bebasnya adalah 3 nanti ketemu T alfa itu sebesar 2,353 nah kita ini ingin menguji apakah H 0 nya ya itu E sama dengan 0 atau H alternatifnya E kurang dari sama dengan 0 karena nilai T hitung itu lebih besar dari nilai T T alfa atau T tabel maka kesimpulannya adalah tolak H0 sehingga antara jualan biskuit susu dengan jualan susu itu ada hubungan yang positif ini kebalik ya H1 nya harusnya lebih besar dari 0 PPT saya kebalik ya kalau negatif kalau kurang dari 0 berarti tadi apa negatif hubungannya ini untuk E kurang dari 0 hubungannya negatif ini seharusnya positif jadi kesimpulannya nanti karena tolak H0 berarti E lebih besar dari 0 sehingga kesimpulannya jualan biskuit susu dengan jualan susu itu ada hubungan yang positif ya dari sini ada yang ditanyakan kalau yang ini yang benar yang di buku ya saya salah ketik kalau tidak ada kita lanjut ke analisis regresi berganda seperti yang sudah saya bilang di awal bahwa untuk modul ini kita hanya menggunakan untuk yang regresi berganda kita hanya menggunakan 2 variable bebas kalau yang regresi sederhana kan 1 variable bebas untuk yang regresi berganda disini hanya menggunakan 2 variable bebas sama ya tadi ada analisis korelasinya ada koefisien determinannya kemudian ada pengujian hipotesisnya nah untuk yang regresi linear berganda itu rumusnya seperti ini y sama dengan a0 ditambah a1x1 ditambah a2x2 y nya ini variable tak bebas sedangkan a0 nya ini adalah interceptnya kemiringannya kalau a1 dan a2 itu koefisien regresi parsialnya disini untuk mendapatkan nilai an 0 a1 dan a2 itu digunakan metode kwadrat terkecil untuk mendapatkan itu kita butuh persamaan ini sigma y kemudian sigma y x1 dan sigma y x2 bisa dilihat di halaman 2.36 itu contohnya nanti bisa dibaca sendiri sama seperti tadi untuk yang regresi sederhana hanya disini variable bebasnya jadi 2 untuk koefisien korelasinya ini ada 2 antara y dengan x1 dan antara y dengan x2 sedangkan untuk koefisien determinasinya itu setelah kita memperoleh koefisien korelasi tinggal mengkuadratkan nilai koefisien korelasi untuk mendapatkan koefisien determinasi nanti untuk yang regresi berganda dibaca lagi ya saya menentukkan yang hampir sama dengan yang regresi sederhana sudah kok sudah kita lanjut ke kegiatan belajar 2 gimana ada yang ditanyakan ya tanya aja mbak 2 titik 30 jawaban kenapa mbak kenapa mbak lagi selamat menikmati menikmati